Selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan channel Mawut TV Dan kita sampai juga di Street Gulineri Ini adalah salah satu gelaran yang dipakai untuk melengkapi Nanti malam ada panggung rakyat Dan besok malam ada panggung night carnival Nah, dua gelaran ini disuplai makanannya dari tempat meal Kita cek ada apa aja di lokasi ini Nah, ternyata untuk belanja di Street Gulineri ini Kita harus tuker uang dulu disini Sama mbak-mbak Tata-tata yang ganti Nah, tuker ini pakai voucher belanjanya Jadi satu voucher ini Rp 5.000 Nah, di area Street Gulineri ini terbagi dari Ada makanan khas Nusantara Ada makanan dari luar Dan juga ada dari UKM khas Temanggung Di sini, salah satunya ada nasi gandul khas patin Ini ada nasi gandul juga ada daun Ada cindol daun Iya Yuk, kita jumpa lagi Kita jumpa lagi Halo, kak! Salah, serang, bapak-bapak! Hey! Lama tidak besok, sekali besok di kanim tobo! Ini salah satu dari... Pakai musik, pakai irama dong? Iya, pakai irama Ini om... Chris Oh iya, selamat pagi Biasa aja, ini bukan dandut Oke Ini saya lagi jalan-jalan sama Om Eli dari Mawut TV Wow! Nah, aku mau ngobrol-ngobrol nih Kalau sebenarnya acara street culinary ini Tujuannya itu masyarakat temanggung Masyarakat luar temanggung Atau dari mana, mas? Tujuannya... Terus, tujuannya ya? Tujuannya itu adalah... Iya, kan? Oh iya, terima kasih Oh gitu ya Tentu temen-temen udah tahu Luar biasa bang Udah ambatin ya? Iya, kita udah gak perlu ngomong Kita tatap-tatapan aja Tatap-tatapan jidat Udah langsung tahu apa Nah, berapa stun kuliner yang ada di gelaran street culinary ini? Oh tentunya dong Belum jawab ya? Iya, gitu temen-temen ini agak stress Tidak tidur berapa hari ya Jadi, demikian wawancara dengan ketua panitianya yang ada di sini Street culinary Nanti kita wawancara yang agak warah sedikit, oke? Jadi, tujuan acara street culinary ini adalah Untuk menghibur masyarakat yang mampu Biar punya cinta rasa yang menarik untuk dunia kuliner Mereka bisa merasakan Letak panik matnya kuliner yang ada di pusantara ini Tidak ada di sekitar teman-teman Cuma setahunnya cuma 60 di sini Kenapa 60? Karena tidak 70 Itu perlu kalian kembali ya 50 Ada di sektor kesehatan dari Rapatan di Ponegoro Dan di sebelah utaranya juga Eh, 30 di Selangat Dan 30 di Utara Perutahun Semuanya itu Yang kuliner itu Semuanya jualan makanan Dan juga minuman Kuliner Masak jualan segera bagian Gak mungkin Gak mungkin Boak itu Mas itu aja mas Oke Saya sudah cukup maras Untuk Tangan berbicara Hehehe Wah Ini dia Buat instalasi gerbang Mau ke panggung rakyat Yang ada di sisi barat Tepatnya di Pantor Tulu Gito Atau kantor di Sepangpol Ini adalah sepanjang jalan setiap budi Yang nantinya akan dikipasai Pantor di sini Dan ada panggung satu lagi Di sebelah timur Di depan senda Itu panggungnya berhadap-hadapan Tapi cukup jauh Dalam besok Setelah malam Kita akan berat di sini Yaitu Mampu menaikkan Di panggung Sekitar 800 teman Pantor Tulu Gita Padahal kita mau ngejebak dia Dengan wajah aslinya Yang belum mandi Lo Eh jangan di share di Youtube ya Ini dari tadi kita mau share di Youtube Aduh Mau liputan Stage Culinary Oke teman-teman Jadi ini asli muka saya Halo Ya Allah rame kapan Tuh Lagi siap-siap? Iya lagi siap-siap Ini sebenarnya bukan dari jam berapa sih? Sebenarnya ini kan dari jam 9 acaranya Katanya tadi ada kopi bareng ya Setiap hari Jumat Ada kopi bareng Di temanggung Dan karena ini pasti kan mau Jumatan Jadi kita siap-siapnya harus berapa Tapi kalau besok pagi berarti tetap mulai pagi? Iya daun dari pagi Karena acaranya full dari pagi Ada senam aerobik juga kan Oh gitu Yogi Ikut Enggak Ini aja jualan Setapet deh Iya betul Jangan lupa mampir di stand stand kami Belum ada Belum siap Sal JS Barbie Terima kasih mélang56 tim Jangan lupa